Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kita paham dengan bangun layang-layang, saya akan bermain-main bagaimana jika slidernya adalah sebuah sudut kita klik slider sudah kita pilih sudut oke ini sudutnya adalah 0 layang-layang gak mungkin sudut puncaknya ya yang mau saya bikin sudut puncaknya ini berarti 180 ya 180 supaya gak jadi garis ya 179 oke 0 0 juga garis saya mulai dari 1 derajat oke bergerak 1 derajat oke oke setelah slider sudah dibuat nah slider sudah dibuat ketika slider sudah dibuat saya mau membuat sudutnya ada di atas ini yang berubah kita buat sama seperti tadi kita buat ruas garis semarang oke 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 habis itu kita buat garis yang garis tengah tegak lurus atau perpendicular bisector oke perhatikan disini sudutnya nanti akan terbagi 2 dan ini tegak lurus oke kalau disini alfanya katakanlah 60 nah 60 berarti yang disini kan 30 berarti kita bisa merotasikan ya kita merotasikan sebuah titik yaitu ini terhadap ini separuh dari ini adalah 30 derajat berlawanan dengan arah jerum jang seperti ini oke nah sudah habis itu kita bangun garis garis yang melalui 2 titik ini oke selanjutnya kita buat garis perpotongan antara garis ini dengan garis yang tegak lurus angle bisector tadi sudah untuk yang bagian bawah pun bisa diatur ya mau kita bikin sudutnya sama atau sudut berbeda ini alfa kita bangun slider lagi slider lagi disini sudut beta ya ukurannya sama 1 sampai 179 oke kan saya bangun sama katakanlah 70 berarti separuhnya lagi 35 langkah selanjutnya ya sama merotasikan titik ini terhadap pusat ini sejauh 35 searah jarum jang nah seperti itu kita buat garis lagi yang melalui ini jangan lupa mencari perpotongannya oke sudah nah sekarang tinggal kita sembunyikan sisi-sisi yang hendak kita yang gak dipakai jadi ini akan saya sembunyikan garis bantu ini akan saya sembunyikan termasuk titik hasil rotasi tadi tak sembunyikan garis ini juga tak sembunyikan ini juga akan saya sembunyikan yang ini juga akan saya sembunyikan garisnya termasuk titik yang ada disini oke sekarang tinggal main poligon oke kalau kita pengen ngasih sudut maka kita bisa pakai ini 120 yang disini juga sama yang bawah oke 110 nah dari sini kita sudah bisa main-main dengan sudut alfanya oh saya ada kelupaan kita tampilkan bagaimana kalau kelupaan tampilan aljabar oke sekarang kita urutkan objek tipe objek ini urutan konstruksi oke tipe objek kita urutkan tipe objek terus garis mana garis rotasi rotasi sudut alpha oke sudut alpha beta baksin paksin pertama opa oh ini kita munculkan oke edit properties nah ini kita ganti sudutnya alpha setengah alpha alpha dibagi dua sudah mudah bisa oke nah kita coba alfanya geser nah sudah geser oke tinggal nyemuni ini ini oke terus kita munculin ini mau di edit properties nah ininya jadi main beta beta bagi dua oke oke nah ini ketika saya geser geser oke nah jangan lupa nyembunyikan jangan tampil ini yang dengan slider sudut ya dengan slider sudut atas bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh